Karya pertama di tahun 2024 cek Halo semuanya, ketemu lagi di channel Gagikuda Video ini akan membahas cara melukis pemandangan menggunakan cat akrilik Oke, jadi mulai dulu dengan menggambar sketsanya menggunakan pensil Kalau teman-teman mau melukis pakai cat air atau akrilik Pastiin kertasnya pakai yang 200 atau 300 GSM GSM ini satuan gramatur kertas yang mewakili ketebalan kertas Kenapa pakai yang tebel? Tujuannya supaya pas melukis kertasnya tuh gak gampang tembus atau sobek Pas kita melukis pakai cat air atau akrilik Disini saya pakai kertas gambar yang 200 GSM Ada 3 kuas yang saya pakai Kuas paling kiri sebagai kuas utama Kuas yang di tengah untuk menambahkan detail-detail yang kecil nantinya Dan kuas yang kanan untuk membuat tekstur bangunan Oke, setelah itu mulai buat warna dasarnya Warna yang dipakai ada krem muda buat warna tembok Warna biru buat warna danaunya Buat warna langit pakai kedua warna yang tadi dan nanti ditambah warna putih buat warna awannya Selebihnya, pakai warna yellow ocher, coklat, dan abu-abu buat garasi temboknya Untuk atap Bangunannya pakai warna oranye dan burnt sienna Setelah warna krem sebagai warna dasar bangunan sudah kering Tambahkan warna krem yang lebih mudah di bagian ujung-ujung bangunan Untuk membuat tekstur batu pada bangunan Saya menggunakan ujung kuas yang rata Ditotolkan untuk membentuk garis-garis seperti ini Sebenarnya, saya lebih sering ngelukis pakai cat air guys Jadi jarang banget ngelukis pakai cat akrilik Cat akrilik punya karakter yang beda dengan cat air Kalau kita ngelukis pakai cat air Setelah catnya kering, terus kena air Warnanya bakalan luntur, jadi masih bisa kita atur lagi warnanya Tapi kalau cat akrilik setelah kering, itu sudah warna fix Jadi sudah tidak akan bisa luntur lagi, sudah tidak akan bisa diubah lagi Dan cat akrilik itu cepat banget keringnya Jadi teman-teman harus cepat kalau mau ngelukis pakai cat akrilik Karena begitu cat akrilik di palet kalian kering Ya sudah, itu warna sudah tidak bisa dipakai lagi Mau ditambah air sebanyak apapun juga tidak akan nyampur lagi sama air catnya kalau sudah kering Karena itu, kuas yang dipakai untuk ngelukis pakai cat akrilik Harus betul-betul dibesihin, supaya kuas kalian tidak rusak Kalau kuas kalian tidak besihin dan sudah kering, ya tekstur kuasnya itu nanti jadinya keras seperti membatu Jadi kalau sudah gitu, kuas kalian rusak dan tidak bisa dipakai lagi, ya sudah Harus dibuang saja Jadi pastikan, keluarkan cat akriliknya juga secukupnya saja Sayang nanti kalau kering tidak bisa dipakai lagi Untuk mewarnai pohon tertumbuhan, cara mewarnanya dengan membuat titik-titik seperti ini Warnanya terdiri dari warna hijau muda, hijau tua, kuning, dan sedikit warna hitam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat warna airnya, selain pakai warna biru yang pertama tadi Yang sama dengan warna langit Pakai juga warna biru tua, hijau, ungu, hitam, abu, warna krem untuk warna bayangan pantulan bangunan di air Dan putih buat bikin arus airnya Terima kasih telah menonton! Ya, begini hasil akhir dari gambarnya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Semoga membantu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton